Siapa kita? Redemtourist! Redemtourist, luar biasa! Halo sahabat Redemtourist, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan beberapa acara, terutama pertandingan poli yang akan dilaksanakan pada hari ini untuk meriarayakan hari peringatan Santu Alphonsus. Dan berikut adalah teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk bertanding melawan masing-masing kelompok. Oke good people, pada kesempatan ini sudah ada Frater Irfan. Kira-kira bagaimana persiapannya? Persiapannya kelihatannya mantap. Karena setiap tim, setiap kelompok sudah mempersiapkan dan mereka berani untuk tampil pertandingan. Dan pada pertandingan pertama ini, tim mana saja yang terpertandingan? Pertandingan pertama akan dilangsungkan oleh tim yang menarik kemudian pertama, satu dan tiga, yaitu kelompok tingkat 4, 5, 6 melawan tingkat 3. Oke, terima kasih. Kira-kira pemenangannya siapa ini, Mbak Sayer? Dari pengalaman tahun lalu, meskipun tahun lalu itu, tim kami selalu menjadi tim incaran, tetapi pada tahun ini, ya, tahun ini saya bersama dengan tingkat yang baru, tingkat 1, saya punya harapan besar bahwa dengan bergabung dengan tingkat 1, kami punya peluang yang besar untuk memenangkan kompetisi ini. Tentukan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita menerobat peluang-peluangnya. Tentukan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita menerobat peluang-peluangnya. Terima kasih. Pertandingan pertama telah selesai. Dan sekarang dimenangkan oleh tingkat tiga. Bagaimana pendapat Patir mengenai hal ini? Ya pertandingannya luar biasa. Tetapi saya masih memberikan harapan yang besar untuk tingkat 4-5-6. Untuk bisa memenangkan game kedua dan bisa melaju ke rubber game. Tiga, dua, exit. Baik, sekarang kita sudah berada dengan ofisial dari tingkat 3, 4, dan 5. Tiga, empat, dan enam. Sekarang kita sudah berada bersama ofisial dari tingkat 4, 5, dan enam. Bagaimana begini? Bagaimana sudah? Bagaimana sudah? Bagaimana? Apa tidak ada harapan? Kamu yakin? Bagaimana sampai di Mesir? Bagaimana? Optimis. Optimis? Tingkat 4-5-6 harus semangat lagi. Ini peluang besar untuk memenangkan kompetisi pada pagi hari ini. Untuk melawan tingkat tiga. Tingkat tiga ini harus diakui tingkat yang sangat baik dalam permainan poli. Tetapi kalau tingkat 4-5-6 lebih hati-hati. Yang paling penting seruf harus masuk. Mestinya tingkat 4 sudah menang lebih awal. Tetapi dua kali saya terakhir gagal. 4-5-6. Ini peluang untuk 4-5-6 bisa melaju ke rubber game. Ini tidak mudah untuk melawan tingkat tiga. Jagoan partner tetap? Tingkat 4-5 dan 6. Ini jagoan saya. Tidak meleset apa yang saya katakan. Benar-benar tingkat yang tidak diharapkan. Bagaimana? 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 Pada kesempatan ini, dari tim tingkat 3, kalah, dan bagaimana perasaan Anda? Tadi set pertama kalah, dan set kedua menang, dan set ketiga menang. Bagaimana perasaan dari official? Deskai saja. Baik, teman-teman. Sekarang saya bersama dengan ketua perikian. Bagaimana, kira-kira? Tim berikutnya dari mana? Tim berikutnya, tingkat 1, melawan tingkat 2. Wah, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan berikut ini? Wah, ini bingung ya, ini. Soalnya dua-duanya hebat. Sekarang kita gantian mendukung Pater Tengi dan kawan-kawan. Satu dan? Tiga-dua. Tiga-dua. Iya, penggantian komentar. Tiga-tiga satu. Tiga-tiga satu. Kenapa, Tiga-tiga satu main? Ya, mestinya Pater Rektor juga bisa main, tetapi Pater Rektor mengalami. Si, memasuk kemudian. Ini yang ditunggu-tunggu. Kami sudah support 4, 5, 6 dan berhasil memenangkan. Hanya terbekalkan support, bukan karena kelihayaan mereka dalam bermain. Saya harapkan juga tingkat satu seperti itu. Tapi ya, kita menanti dukungan dari tingkat 4, 5, dan 6. Kalaupun ada tingkat tiga yang mau mendukung kami, silakan. Sangat terbuka untuk tingkat tiga. Jadi, apakah Pater yakin bahwa tingkat satu dan Purmater akan menang? Ya, ini adalah doa kami dan doamu bahwa apakah kami yakin memenangkan pertandingan melawan tingkat dua. Tidak mudah memang untuk kami, tetapi kami akan mencoba yang terbaik untuk tim kami. Dan harapannya tingkat tiga masih mau mendukung kami. Ada kata-kata dari Pater Rektor? Bukan kemenangan yang diperlukan, tetapi partisipasi. Semakin berjuang, teman-teman ada Jep. Bagaimana perasaan tim dari tingkat 2, kemenangan yang terbaik? Dua set ya? Dua set. Bagaimana perasaannya? Ya, dari kami, mewakili tingkat 2, kami sangat senang. Dan untuk kedua kalinya kami bertanding di sini, kami mempunyai hasil yang baik, menang dua set. Semoga lebih baik lagi. Semoga terus. Dan kami menang. Kami menang. Terima kasih telah menang. Terima kasih telah menang. Terima kasih telah menang. Terima kasih telah menang.